Pada selasa 18 Januari 2022, Bupati Indra Girihilir Haji Mohd Wardan hadiri rapat paripurna ke-4 masa persidangan 1 tahun sidang 2022 di kantor DPRD Kabupaten Indra Girihilir. Dipimpin oleh Wakil Ketua 2 Marianto, kegiatan turut dihadiri Unsur Forkopimda, Ketua DPRD beserta Wakil, Sekda Inhil, Asisten Setda, Sekretaris Dewan, Pimpinan OPD, serta pihak terkait lainnya. Ada pun agenda pada rapat paripurna tersebut, yakni tanggapan atau jawaban Bupati Indra Girihilir terhadap pandangan umum fraksi atas ranperda Kabupaten Indra Girihilir tentang perubahan peraturan daerah nomor 10 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Indra Girihilir tahun 2018-2023. Bupati Haji Mohd Wardan saat menyampaikan tanggapannya mengatakan dalam penyusunan RPJMD, pemerintah fokus pada aspek ekonomi, pemulihan kesehatan, serta aspek sosial, yang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Menanggapi pandangan umum fraksi BDI Perjuangan, kami mengucapkan apresiasi yang tinggi, bahwa dalam perubahan RPJMD, kita akan fokuskan pada masalah ekonomi, masalah sosial, dan kesehatan akibat pandemi, sehingga menentukan strategi dan arah kebijakan lebih fokus dan terarah sesuai dengan kapasitas real kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan berundang-undangan yang berlaku. Usai penyampaian tanggapan Bupati, acara dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Indra Girihilir. Nirma Redisa dan Edy Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.